Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru sepak bola tanah air Sintayong sebelumnya telah memanggil dua pemain lambanan PSS Leman Yang selalu dipanggil ke timnas Indonesia yakni Sadam, Ameruddin Gafar, dan M.A.D. Satyo Hal ini kabar mengejutkan langsung datang dari PSS Leman Bahwa pemain ketiganya Arthur Irawan mendapatkan panggilan dari Sintayong Mendapat kepercayaan Sintayong tentu saja Arthur merasa antusias dan semangat Bahkan tak butuh waktu lama bagi pemain berusia 28 tahun Tersebut untuk langsung berangkat ke Jakarta guna bergabung PC Timnas Indonesia Arthur merasa bangga karena ia dapat memujudkan mimpinya untuk bisa memperkuat timnas Indonesia Ini juga menjadi kesempatan pertama Arthur untuk dilatih Sintayong Saya sangat bahagia dan bangga dapat berkesempatan ke timnas Semua pemain bola pasti maunya main buat timnas negaranya masing-masing Ujar Arthur sebagaimana keterangan tertulis yang diterima bolasport.com Jumat 7 Mei 2021 Yang pasti ini adalah impian yang terwujud bahwa saya bisa main di timnas Artur pun bersemangat karena akan merasakan langsung sentuhan dari Sintayong Yang dikenal sebagai pelatih yang sangat disiplin tersebut Untuk pemanggilan Arthur Irawan ini memang belum dikonfirmasi oleh PSSI Tetapi PSS Leman sudah menerima surat panggilan tersebut Bolasport.com pun mencoba mengkonfirmasi langsung ke PSSI Tetapi hingga berita ini ditayangkan belum ada respon Jadi bagaimana pendapat kalian dengan dipanggilnya Arthur Irawan ke timnas Indonesia guys Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys Terima kasih sudah menonton!